Zua Wen, Anda mengatakan bahwa orang yang ingin menemui saya di luar kota bernama Zua Wen. Ki Gaoming melangkah maju dan mencengkeram bahu bawahannya erat-erat dengan kedua tangannya. Seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Tentu saja, kegembiraan Ki Gaoming bukanlah ungkapan kegembiraan. Sebaliknya, kegembiraannya dipenuhi dengan keterkejutan, dan napasnya bahkan lebih kacau. Bagi Ki Gaoming, Zua Wen jelas merupakan mimpi buruk yang tidak ingin ia alami. Awalnya, dia mengira Zua Wen tidak akan pernah kembali setelah meninggalkan wilayah surgawi pembantaian. Namun sekarang, dia benar-benar mendengar nama ini lagi. Ketakutan di hatinya terhadap Zua Wen sekali lagi membuncah dalam hatinya. Tuan kota, nama orang itu memang Zua Wen. Bawahan itu meringis kesakitan karena cengkeraman Ki Gaoming, dan kata-katanya sedikit tidak teratur. Dia tidak mengerti mengapa Ki Gaoming begitu gembira setelah mendengar nama ini. Baiklah, kamu boleh pergi dulu. Setelah bawahannya pergi, Ki Gaoming kembali tenang, dan tatapannya langsung menjadi sangat suram. Seharusnya orang itu bernama sama. Zua Wen itu baru saja meninggalkan wilayah surgawi pembantaian belum lama ini, jadi mustahil baginya untuk kembali secepat itu. Lebih jauh lagi, akan lebih sulit baginya untuk kembali ke wilayah surgawi pembantaian dari dunia luar. Ki Gaoming bergumam pada dirinya sendiri. Dia yakin bahwa Zua Wen dari dunia luar adalah seorang penipu, dan ekspresinya menjadi semakin buruk. Jika dia hanya seorang penipu, dia berani bersikap sombong dan memintaku pergi dalam waktu tiga puluh napas. Dia punya nyali. Jika aku keluar, aku pasti akan mematahkan kakinya. Dengan itu, Ki Gaoming berjalan menuju gerbang kota Dewa Batu Gelap. Tuan Kota. Ketika Ki Gaoming tiba di gerbang kota, para kultifator yang menjaga gerbang membungku hormat kepada Ki Gaoming. Ki Gaoming menganggup, dan tatapannya tertuju pada dua sosok di luar gerbang kota. Kedua sosok itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Begitu Ki Gaoming melihat pria itu, dia langsung kehilangan ketenangannya, karena pria ini benar-benar mirip dengan Zua Wen. Atau lebih tepatnya, dia adalah Zua Wen. Namun, Ki Gaoming segera tenang. Seperti Zhou Siwei, dia percaya bahwa Zua Wen di depannya adalah seorang penipu. Namamu Zua Wen, tahukah kamu siapa Zua Wen? Ki Gaoming bertanya dengan dingin. Zua Wen dan Mei Su berdiri berdampingan. Mendengar pertanyaan Ki Gaoming, tatapan mata Zua Wen tiba-tiba menjadi sangat aneh. Sebelum Zua Wen sempat menjawab, Ki Gaoming kembali berbicara. Dia berkata dengan dingin, Zua Wen adalah guruku, dan aku adalah pengikutnya. Kamu berpura-pura menjadi tuanku. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku, Ki Gaoming, mudah diganggu? Tatapan mata Zua Wen menjadi semakin aneh. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Ki Gaoming, apakah kamu berpura-pura bodoh di hadapanku? Karena kau masih mengakui aku sebagai tuanmu, maka turunlah ke sini dan minta maaf. Ki Gaoming menatap langit dan tertawa. Dia berkata dengan nada sarkastis, kau hanya seorang penipu. Meskipun kau tampak seperti guruku, aku tahu kau jelas bukan guruku. Karena tuan telah meninggalkan Slater Heaven Domain. Dia tidak berada di Slater Heaven Domain sekarang. Bisakah kau menggunakan otakmu saat berpura-pura? Beraninya kau berpura-pura menjadi tuanku padahal kau bahkan tidak tahu hal-hal seperti itu. Zua Wen menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar dikalahkan oleh kemampuan Ki Gaoming untuk membalikkan yang benar dan yang salah. Dia benar-benar tidak ingin berdebat lagi dengan Ki Gaoming. Kesabarannya sudah habis. Dia mengambil Zhou Siwei yang setengah mati dari dunia makro dan melemparkannya ke Ki Gaoming. Ki Gaoming tidak bereaksi karena kecepatan Zhou Siwei terlempar terlalu cepat. Tatapannya dingin saat dia melancarkan pukulan. Saat tinjunya mengenai Zhou Siwei, dia mendengar teriakan melengking. Dia tahu bahwa orang yang dilempar itu sebenarnya adalah seorang manusia. Terlebih lagi, teriakan orang ini sangat familiar. Mata Zhou Siwei hampir keluar dari rongganya. Dia memuntahkan setegup darah, dan pikirannya langsung menjadi jauh lebih jernih. Dia menatap Ki Gaoming dan hanya sempat mengatakan, Kamu, sebelum dia jatuh terduduk. Napasnya lemah, dan dia sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ki Gaoming tercengang. Dia tidak menyangka Zhou Siwei ada di tangan Zua Wen. Tidak heran Zhou Siwei tidak menanggapi ketika dia mengiriminya pesan. Melihat Zhou Siwei yang telah tewas di tangannya, mata Ki Gaoming langsung memerah. Ia merasa telah dipermainkan, dan rasa malu muncul di hatinya. Kau sedang mencari kematian. Ki Gaoming meraung. Dia melangkah maju, melompati tembok kota, dan menyerang Zua Wen. Apa yang terjadi di gerbang kota telah menarik perhatian banyak kultifator di kota suci batu hitam. Banyak sosok melayang di langit di atas kota ilahi, menyaksikan Ki Gaoming memberi Zua Wen pelajaran. Ini pertama kalinya aku melihat Tuan Kota begitu marah. Orang ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia akan menderita nanti. Dia tidak hanya akan menderita, aku rasa dia akan dipukuli sampai mati oleh Tuan Kota. Petik 2.2 Banyak kultifator di Dark Rock Divine City menyaksikan pertempuran itu dengan tenang. Di mata mereka, ini adalah pertempuran yang tidak adil. Semua orang telah melihat kekuatan Ki Gaoming dengan mata kepala mereka sendiri. Sejak Mei Ying dikalahkan oleh Ki Gaoming, semua kultifator di domain surgawi pembantaian secara tidak sadar berpikir bahwa Ki Gaoming adalah yang terkuat di domain surgawi pembantaian. Sekarang setelah datang orang yang provokatif, mereka semua secara tidak sadar mengira bahwa orang ini sedang mencari kematian. Zua Wen hanya mengangkat tangannya dan dengan mudah menangkap tinju Ki Gaoming. Ki Gaoming berjuang sekuat tenaga, tetapi dia merasa tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Dia terkejut, dan matanya dipenuhi rasa takut. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan pemuda berpakaian hitam di depannya. Ki Gaoming, ketika aku memberimu pil dewa untuk membantumu menerobos, aku tidak membiarkanmu menyerbu kota dewa lainnya dan memenuhi ambisimu. Aku ingin kamu patuh dan menungguku kembali. Sekarang setelah aku kembali, kau malah mempertanyakan identitasku dan mencoba membunuhku. Kau benar-benar hebat, bahkan lebih hebat dari Zhou Xiuwei itu. Nada bicara Zua Wen berangsur-angsur menjadi lebih berat, dan kekuatan di tangannya juga meningkat. Tinju kanan Ki Gaoming segera retak. Ki Gaoming menjerit keras dan langsung memotong lengan kanannya. Kemudian, dia cepat-cepat mundur. Dia ketakutan. Menatap pemuda berpakaian hitam di depannya, dia menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia mengerti bahwa pemuda berpakaian hitam di depannya tidak berpura-pura menjadi Zua Wen, melainkan Zua Wen sendiri. Namun, Ki Gaoming merasa itu tidak masuk akal. Bagaimana Zua Wen ini bisa kembali secepat itu? Dan bagaimana dia bisa kembali? Bisakah kamu mundur? Saat Ki Gaoming mundur, suara Zua Wen juga terdengar, seperti panggilan dewa kematian. Setelah itu, Ki Gaoming merasakan kekuatan mengerikan yang sebesar gunung dan mustahil untuk ditahan yang menyerang tubuhnya. Ki Gaoming mengerang pelan dan langsung menghantam tanah. Dan tempat Ki Gaoming mendarat kebetulan berada di depan Zua Wen. Tepat saat Ki Gaoming hendak bangkit, Zua Wen tanpa basa-basi menghentakkan kaki kanannya ke bawah. 3412. Seluruh kota dewa batu hitam menjadi sunyi senyap. Semua kultifator merasa seolah-olah tersambar petir. Mereka tercengang saat melihat Zua Wen menginjak Ki Gaoming hingga jatuh ke tanah. Dari saat Ki Gaoming bergerak hingga diinjak-injak oleh Zua Wen, hanya dengan satu gerakan, Ki Gaoming benar-benar dikalahkan dengan sangat telak. Sejak kapan Tuan Kotaki menjadi begitu lemah? Dia telah mengalahkan Tuan Kota Mei Ying sebelumnya. Dia bisa dikatakan sebagai orang terkuat di wilayah surgawi pembantaian. Bukan karena Tuan Kotaki lemah, tapi orang bernama Zua Wen ini terlalu kuat. Tuan Kotaki, seorang master tongtian tingkat menengah, dikalahkan dalam satu gerakan dan diinjak-injak di bawah kakinya. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Orang ini pasti orang yang kejam yang melampaui master tongtian tingkat menengah. Kamu bilang namanya Zua Wen. Ku dengar ada seorang ahli bernama Zua Wen yang membunuh penguasa kota Dewa Batu Hitam dan menaklukkan Ki Gaoming, Mei Ying, dan ahli lainnya. Namun, dia meninggalkan wilayah surgawi pembantaian kemudian. Mungkinkah orang ini? Petik dua petik dua. Suara-suara di sekitar mereka semakin keras dan keras. Mereka mulai menebak-nebak identitas Zua Wen. Mereka semua terdiam karena takut, dan tidak ada yang berani menolong Ki Gaoming. Belum lagi kekuatan Zua Wen yang mengerikan, hanya legenda Zua Wen di wilayah surgawi pembantaian sudah cukup membuat mereka kehilangan keinginan untuk melawannya. Terlebih lagi, seorang master tongtian tingkat akhir seperti Ki Gaoming telah dipukuli dengan sangat parah. Bagaimana mereka bisa memiliki keberanian untuk melawan orang yang kejam seperti Zua Wen? Ki Gaoming sangat murung. Dia berteriak agar bawahan Dark Rock Divine City menyerang, tetapi sayangnya, tidak ada yang mendengarkannya. Semua orang merasa takut dengan Zua Wen. Kaki mereka terasa seperti terisi timah, dan mereka tidak berani melangkah maju. Kaki kanan Zua Wen tersangkut, dan Ki Gaoming tanpa sadar melayang di udara. Tak lama kemudian, Zua Wen menendang. Dada Ki Gaoming ditendang dengan keras, dan ia memuntahkan setegup darah saat ia tanpa sadar terlempar keluar. Ledakan. Ki Gaoming menghantam dinding dengan keras, menciptakan lubang berbentuk manusia di dinding. Seluruh tubuhnya tertanam di dinding. Tuan, Tuan Zuo, tolong selamatkan nyawaku. Aku tahu aku salah. Tolong selamatkan nyawaku. Seluruh tubuh Ki Gaoming bergetar saat dia mengucapkan kata-kata ini dengan susah payah. Dia benar-benar ketakutan. Zua Wen di depannya terlalu kuat dan terlalu menakutkan. Dia menyadari bahwa kekuatan Zua Wen jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimanapun, dia berada di tahap tengah Master of Heaven Ascension, tetapi dia bisa mengalahkannya setengah mati dengan lambayan tangannya. Terlebih lagi, Ki Gaoming juga tahu bahwa Zua Wen telah menunjukkan belas kasihan. Dengan kekuatan Zua Wen, akan mudah baginya untuk membunuhnya sepenuhnya. Karena Zua Wen sudah menunjukkan belas kasihan, Ki Gaoming tahu bahwa Zua Wen tidak berniat membunuhnya saat itu juga. Ia masih punya kesempatan untuk bertahan hidup, jadi ia segera memohon belas kasihan. Kau tidak punya hak untuk memohon belas kasihan ku. Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Serahkan Mei Ying, atau mati. Suara Zua Wen dingin dan tanpa emosi. Ki Gaoming menganggup dan menghela napas lega. Dia tahu bahwa Zua Wen tidak membunuhnya, jadi dia masih punya kesempatan untuk hidup. Tentu saja, ini dengan asumsi bahwa dia telah tampil cukup baik. Tuan Zuo, aku akan membawamu menemui Mei Ying. Ki Gaoming berjuang keluar dari lubang dan jatuh ke tanah dalam kondisi menyedihkan, terengah-engah. Zua Wen berjalan di depan Ki Gaoming dan mengangkatnya sambil berkata, Sekarang, tunjukkan jalannya. Mata Ki Gaoming dipenuhi dengan penghinaan, tetapi dia tidak berdaya. Dia tahu bahwa Zua Wen terlalu kuat untuk dilawannya, jadi dia hanya bisa menunjukkan jalan kepada Zua Wen. Banyak sekali kultifator di kota batu hitam yang menatap kosong ke arah pemandangan di depan mereka. Mereka melihat Zua Wen menggendong Ki Gaoming dan mengikutinya selangkah demi selangkah ke kedalaman kota. Tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa Ki Gaoming, yang biasanya sombong dan berwibawa, saat ini sedang digendong oleh seseorang dengan satu tangan, seolah-olah dia adalah seekor anjing. Adegan ini memang sedikit aneh. Hati Ki Gaoming dipenuhi dengan kehinaan dan ketidakberdayaan. Di bawah pimpinan Ki Gaoming, Zua Wen dengan mudah memasuki ruang bawah tanah kota batu gelap. Penjara bawah tanah Dark Rock City sangat luas. Hampir tidak ada tahanan di dalam sel, jadi suasananya suram dan dingin. Mei Ying dikurung dalam sel isolasi di bagian terdalam penjara bawah tanah. Sel ini dipenuhi air kotor. Mei Ying diikat pada salib berkarat di kereta bawah tanah. Tulang belikatnya ditusuk, dan urat di lengan dan kakinya dipotong. Darah mengalir terus-menerus dari salib. Rambutnya acak-acakan dan kepalanya tertunduk. Mungkin dia mendengar langkah kaki, tetapi kepalanya hanya sedikit gemetar. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya. Kepalanya masih tertunduk. Ibu. Mei Su menutupi bibirnya yang merah ketika melihat keadaan Mei Ying yang menyedihkan. Suaranya dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Mei Ying mendengar suara Mei Su dan tubuhnya yang halus bergetar. Dia akhirnya mengangkat kepalanya. Sulit baginya untuk melakukannya. Wajahnya berlumuran darah. Namun, dari garis wajahnya yang berlumuran darah, tidak sulit untuk melihat bahwa wajahnya tak tertandingi saat bersih. Su, R. Kenapa kau di sini? Di sini berbahaya. Kau seharusnya tidak berada di sini. Cepat pergi, kata Mei Ying dengan gelisah. Meskipun Mei Ying sangat gelisah, kata-katanya lemah. Jelas bahwa dia telah banyak menderita di penjara bawah tanah ini. Zuo Wen melirik dingin ke arah Qi Gaoming yang menundukkan kepalanya, dan berkata, kerja bagus. Kemudian, dia melangkah maju dan menghancurkan pintu penjara, menghancurkan salib dan belenggu di tubuh Mei Ying. Mei Ying menjerit dan jatuh. Tubuhnya begitu lemah hingga tidak memiliki kekuatan untuk menopang tubuhnya. Namun, sebuah lengan kekar melingkari pinggangnya untuk mencegahnya jatuh ke tanah. Mei Ying memaksa dirinya untuk menoleh dan berjuang melepaskan diri dari lengan itu. Akan tetapi, saat dia melihat wajah Zuo Wen, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun dan lupa untuk berjuang. Zuo Wen, kamu, kenapa kamu ada di sini? Mata Mei Ying dipenuhi keraguan. Apakah dia berhalusinasi karena penyiksaan? Zuo Wen telah meninggalkan wilayah langit pembantaian. Bagaimana dia bisa ada di sini? Saya telah kembali ke wilayah langit pembantaian. Mei Ying, jangan bicara apa-apa. Telan ramuan ini dulu. Zuo Wen menghentikan Mei Ying yang hendak berbicara. Ia memberinya ramuan penyembuh dan memintanya untuk menelannya. Mei Ying sangat percaya pada Zuo Wen. Dia menelan ramuan penyembuh itu tanpa ragu-ragu. Arus hangat mengalir melalui tubuh Mei Ying. Mei Ying yang awalnya lemah tiba-tiba dipenuhi energi dan dia tampak jauh lebih baik. Mei Ying, yang sudah pulih sebagian kekuatannya, baru menyadari bahwa lengan Zuo Wen masih melingkari pinggang rampingnya. Wajah cantiknya tak kuasa menahan sedikit rona merah saat ia menjauh dari Zuo Wen tanpa jejak. Zuo Wen memperhatikan tindakan Mei Ying dan tertawa datar. Dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, Mei Ying, aku sudah membawa pelakunya ke sini. Kamu bisa berurusan dengan Qi Gaoming. Zuo Wen berkata kepada Mei Ying sambil menunjukkan Qi Gaoming yang terbaring di tanah di belakangnya. Pada saat itu, Mei Su melemparkan dirinya ke pelukan Mei Ying. Wajahnya dipenuhi air mata. Dia terisak dan berkata, Ibu, maafkan aku karena kami terlambat. Ibu sudah sangat menderita. Mei Ying menepuk punggung Mei Su dan mendesah, Su, R, kami telah membuatmu khawatir. Jangan menangis. Ibu baik-baik saja sekarang. 3.413 Pada saat ini, Qi Gaoming terperangkap oleh energi Zuo Wen dan tergeletak di tanah. Dia tidak bisa melepaskan diri, apalagi melarikan diri. Tuan Kota Mei Ying, ini semua salah paham. Itu ide Zhou Xiu Wei. Itu tidak ada hubungannya denganku. Zhou Xiu Wei sudah kuhukum mati. Tuan Kota Mei Ying, mohon bermurah hati dan tunjukkan belas kasihan kepadaku. Qi Gaoming ketakutan dan jantungnya hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Dia dengan cepat memohon belas kasihan tanpa rasa malu. Mei Ying mencibir dalam hatinya dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak peduli siapa yang punya ide itu, aku hanya tahu bahwa kaulah yang telah menyiksaku selama ini. Aku hanya akan membalas dendam padamu. Dengan itu, tangan Mei Ying yang seperti batu giok membentuk pedang dan menunjuk ke dahi Qi Gaoming. Qi Gaoming menjerit dan matanya berkaca-kaca. Jiwa ilahinya hancur total dan dia tidak mungkin mati lagi. Setelah membunuh Qi Gaoming, Mei Ying berbalik dan berlutut dengan satu kaki. Ia menangkupkan tinjunya ke arah Zhu Wen dan berkata, Tuan Abadi Zhu Wen, terima kasih banyak. Jika bukan karena Anda, saya, Mei Ying, pasti sudah jatuh di sini. Zhu Wen membantu Mei Ying berdiri dan berkata sambil tersenyum, Tuan Kota Mei Ying, kamu dan aku adalah teman. Ketika seorang teman dalam kesulitan, aku, Zhu Wen, tidak akan tinggal diam. Kemudian, Mei Shu memberitahu Mei Ying tentang pertemuannya dengan Zhu Wen. Hal ini membuat Mei Ying marah. Awalnya dia mengira Qi Gaoming hanya menaklukkan Kota Dewa Batu Hitam, tetapi dia tidak menyangka Qi Gaoming tidak akan membiarkan Kota Dewa Hongshuan pergi. Jika bukan karena Zhu Wen, Kota Suci Hongshuan dan Mei Shu akan jatuh. Memikirkan hal ini, Mei Ying merasakan ketakutan yang tak kunjung hilang dan rasa terima kasihnya terhadap Zhu Wen pun semakin kuat. Setelah itu, Mei Ying menunjukkan kekuatannya sebagai wanita yang kuat. Dia menata kembali Kota Dewa Batu Hitam secepat yang dia bisa. Tak lama kemudian, Kota Suci Batu Gelap yang awalnya kacau, kembali tertib dan damai di bawah kendali Mei Ying. Setelah Kota Suci Batu Gelap direorganisasi sepenuhnya, Mei Ying mengirimkan pasukan untuk menyerang Kota Suci Matahari Tenang. Dengan bantuan Zhu Wen, Kota Ilahi Matahari yang tenang bagaikan ayam atau anjing, yang mudah ditembus. Setelah berhasil menaklukkan Kota Dewa Matahari yang tenang, Mei Ying mengirim bawahan kepercayaannya untuk menjaga Kota Dewa Matahari yang tenang dan Kota Dewa Batu Hitam. Kemudian, ia mengikuti Zhu Wen kembali ke Kota Dewa Hongshuan bersama Mei Su. Di aula utama Kota Suci Hongshuan, Mei Ying, Mei Su, dan Ying Jie hadir. Ketiganya menatap Zhu Wen dengan kaget. Di antara mereka, Mei Su bertanya dengan tidak percaya, Kakak Zhu Wu, bisakah kau benar-benar membantu kami meninggalkan surga pembantaian? Semua orang tahu bahwa satu-satunya cara untuk meninggalkan domen surgawi pembantaian adalah dengan memasuki gunung kematian terlarang. Terlebih lagi, mereka juga tahu bahwa pegunungan terlarang kematian sangat berbahaya. Bahkan jika basis kultifasi Mei Ying telah menembus ke tahap tengah master pencapai surga, dia tetap tidak akan berani memasuki pegunungan terlarang kematian sendirian. Awalnya dia berencana untuk mencobanya saat dia berhasil mencapai tahap akhir alam kenaikan surgawi. Namun sekarang, dia benar-benar tidak berani melakukannya. Namun sekarang, Zhuawan berkata bahwa dia dapat membawa mereka keluar dari surga pembantaian. Hal ini benar-benar mengejutkan mereka. Namun, ketika mereka memikirkan bagaimana Zhuawan tidak hanya meninggalkan surga pembantaian tetapi juga kembali dari dunia luar, mereka tahu bahwa Zhuawan tidak berbohong. Terlebih lagi, dengan kekuatan Zhuawan, dia tidak perlu berbohong. Jika kau percaya padaku, aku bisa membawamu keluar dari domen surgawi pembantaian. Namun, Anda harus dapat dipercaya dan jumlah Anda tidak boleh terlalu banyak. Kembalilah dan buatlah pengaturan. Ingat, tidak boleh lebih dari sepuluh orang. Jika terlalu banyak orang, aku tidak akan bisa membawa mereka. Zhuawan mengingatkan mereka. Alasan mengapa Zhuawan berkata demikian bukan karena ia tidak memiliki kemampuan untuk membawa lebih banyak orang ke gunung kematian terlarang, tetapi karena ia tidak optimis dengan susunan teleportasi yang telah ia buat sementara. Susunan teleportasi itu tidak dapat mengangkut terlalu banyak orang. Setelah menerima pengingat Zhuawan, Mei Ying, Ying Jie, dan yang lainnya kembali untuk membuat pengaturan. Tiga hari kemudian, di gerbang kota Hongshuan Divine City, Mei Ying, Mei Zhu, dan Ying Jie telah berkumpul. Selain mereka, ada lima orang yang tidak dikenali Zhuawan. Kelima orang itu masih sangat muda. Dilihat dari aura mereka, mereka seharusnya bukan dari suku manusia, tetapi dari suku asing di wilayah langit primitif. Guru surgawi Zhuo, semuanya sudah siap. Apakah kita akan memasuki gunung kematian terlarang? Mei Ying menanyakan pendapat Zhuawan. Kelima orang di belakang Mei Ying semuanya bersemangat. Mereka melihat ke belakang Zhuawan dan saling berbisik. Meskipun mereka berlima tidak berbicara dengan keras, Kelima Indra Zhuawan terlalu kuat dan dia mendengar percakapan mereka. Dia adalah guru surgawi Zhuo. Dia sangat muda, dan dia cukup tampan. Dia benar-benar mampu mengguncang seluruh domain surgawi pembantaian. Dia benar-benar sosok iblis. Aku bersedia menjadi rekan kultifasinya. Seorang anggota suku asing wanita cantik berkata dengan penuh cinta. Jangan pernah berpikir tentang itu. Celestial Master Zhuo tidak akan jatuh cinta pada wanita biasa sepertimu. Jika kamu ingin menjadi partner kultifasinya, kamu setidaknya harus secantik Nona Meisu. Kamu masih jauh dari itu. Anggota suku asing laki-laki lainnya mendengus. Petik 2.2. Zhuawan terdiam. Dia tidak melanjutkan mendengarkan dan menghalangi persepsi ilahinya. Ikuti saja aku. Begitu kita sampai di gunung kematian terlarang, seseorang akan datang menjemput kita. Zhuawan menganggup dan menaiki kuda naga yang tinggi. Ketika orang-orang lainnya melihat tindakan Zhuawan, mereka semua menaiki kuda naga mereka sendiri. Ayo pergi. Zhuawan berbicara. Seketika, kelompok itu melesat seperti anak panah yang lepas dari busurnya, meninggalkan jejak debu. Kuda naga itu sangat cepat. Hanya dalam sehari, mereka sudah dekat dengan gunung kematian terlarang. Zhuawan membawa semua orang ke kaki gunung di pegunungan kematian terlarang dan berhenti. Ini adalah pintu keluar yang digunakan Zhuawan untuk meninggalkan gunung kematian terlarang atas perintah Sihu. Tentu saja, mereka bisa memasuki gunung kematian terlarang dari sini. Zhuawan mengeluarkan jimat biokomunikasinya dan mengirim pesan kepada Sihu. Jika dia tidak datang, dia harus menanggung akibatnya. Ketika Sihu menerima pesan dari Zhuawan, dia mengumpat dalam hatinya. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia benar-benar takut pada manusia ini. Jika dia tidak keluar untuk mengambilnya, manusia ini akan menyerang sarangnya dan dia akan tamat. Memikirkan hal ini, Sihu menghela nafas tak berdaya dan meninggalkan sarangnya. Dia pergi ke tempat yang diperintahkan Zhuawan untuk menjemputnya. Di kaki gunung, Mei Ing penasaran dengan Zhuawan yang sedang menunggu mereka. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Guru surga Wizuo, bukankah kita akan langsung naik? Mengapa kita menunggu di sini? Medan gunung kematian terlarang sangat rumit. Bahkan aku pun bisa tersesat dengan mudah. Itulah sebabnya aku mengundang binatang aneh dari gunung kematian terlarang untuk membimbing kita. Kata Zhuawan datar. Apa, binatang aneh dari gunung kematian terlarang? Kudengar binatang aneh di gunung kematian terlarang sangat mengerikan. Konon, ada beberapa binatang aneh setingkat master surga. Celestial master Zhuo, kau benar-benar bisa membuat binatang aneh di gunung kematian terlarang mendengarkanmu. Mata indah Mei Ying menyipit karena ia merasa itu tidak dapat dipercaya. Orang-orang lainnya juga terkejut. Mereka semua telah mendengar legenda gunung kematian terlarang dan tahu bahwa binatang aneh di gunung kematian terlarang adalah yang paling sulit dihadapi. 3414 Meskipun semua orang tidak percaya, tidak ada yang berani mempertanyakannya. Zhuawan terlalu kuat dan kejam. Mereka tidak berani mempertanyakan ahli seperti itu. Zhuawan melihat keraguan di mata semua orang, tetapi dia tidak menunjukkannya. Sebaliknya, dia menunggu dengan tenang. Dia yakin Si Hu tidak akan mengabaikan pesannya. Bagaimanapun, kekuatan yang dia tunjukkan sebelumnya terlalu kuat. Si Hu tidak akan menyinggung perasaannya karena hal ini. Benar saja, tidak lama kemudian, kabut hitam pekat di kaki gunung menghilang dan sesosok tubuh mendarat di kaki gunung. Mei Ying dan yang lainnya menunggu dengan bosan. Ketika kabut hitam menghilang, mereka segera menjadi waspada. Mereka menatap sosok yang keluar dari pegunungan kematian terlarang dengan serius. Sosok itu berkepala harimau dan bertubuh manusia. Auranya luas dan tak terbatas seperti lautan. Mata indah Mei Ying menyipit saat melihat pria berkepala harimau itu. Dia berkata dengan suara rendah, itu adalah binatang eksotis di tahap tengah alam master pencapai langit. Dia sangat kuat. Mei Su, Ying Jie, dan kelima juniornya menjadi gugup ketika mendengar kata-kata Mei Ying. Mereka telah lama tinggal di domen surgawi pembantaian dan telah mendengar banyak tentang pegunungan kematian terlarang. Mereka tahu bahwa binatang eksotis di pegunungan kematian terlarang jauh lebih kuat daripada mereka yang berada di tingkatan yang sama. Para pembudidaya dengan tingkatan yang sama biasanya akan kalah jika mereka bertarung melawan binatang eksotis. Meskipun binatang eksotis berkepala harimau itu memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan Mei Ying, semua orang tahu bahwa Mei Ying tidak akan sebanding dengan binatang eksotis itu. Namun, Mei Ying dan yang lainnya tidak terlalu gugup saat melihat Zhuawan. Mereka memikirkan kekuatan Zhuawan dan tahu bahwa binatang eksotis berkepala harimau itu mungkin tidak sebanding dengan Zhuawan. Mereka awalnya mengira akan terjadi pertempuran besar. Siapa sangka binatang berwajah harimau, bertubuh manusia dengan aura agung akan berjalan di depan Zhuawan, berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan hormat, Salam, Tuan. Mei Ying, Mei Su, dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak membelalakan mata karena terkejut. Binatang aneh berwajah harimau dan bertubuh manusia ini setidaknya berada di tahap tengah alam kenaikan surga. Namun, ia sebenarnya berlutut di depan Zhuawan untuk menyatakan ketundukannya. Guru Langit Zhuo, jangan bilang kalau orang yang kamu sebutkan tadi adalah binatang aneh ini. Mei Ying tersadar dan bertanya. Siapa yang kau sebut binatang eksotis? Manusia, lebih baik kau jaga ucapanmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena mencabik mulutmu. Sihu menatap Mei Ying dengan penuh permusuhan. Jangan melihat betapa hormat dan patuhnya Sihu terhadap Zhuawan. Itu karena kekuatan Zhuawan terlalu kuat, menekannya sampai-sampai dia tidak berani bertindak gegabuh. Namun, Mei Ying bukanlah Zhuawan, dan dia tidak sekuat itu. Dengan kepribadian Sihu, dia tidak akan bersikap baik kepada Mei Ying dan yang lainnya. Mereka semua adalah teman-temanku. Jaga ucapanmu, kata Zhuawan dengan lemah. Sihu gemetar saat mendengarnya. Dia bisa mendengar jejak niat membunuh dalam kata-kata Zhuawan. Sihu segera memaksakan senyum dan berkata, Tuan, Anda terlalu khawatir. Saya hanya bercanda dengan mereka tadi. Zhuowen menganggup dan berkata tanpa mengedipkan mata, Aku harus membawa temanku ke pegunungan terlarang, tempat kalian semua menemukanku saat itu. Bawa aku ke sana sekarang, dan pil suci ini milikmu. Zhuowen mengeluarkan pil pembersih roh dan melambaikannya di depan Sihu. Kemudian, dia menyimpannya di dunia makro. Mata Sihu terbelalak saat dia melihat pil pembersih roh ilahi. Dia tidak asing dengan pil pembersih roh ilahi. Pil itu tidak hanya dapat meningkatkan kemungkinan seorang master alam kenaikan surga tahap awal menerobos ke tahap tengah, tetapi juga memiliki manfaat yang tak terbayangkan bagi master alam kenaikan surga tahap tengah. Pil suci tingkat ini terlalu berharga. Bisa dikatakan sulit untuk menemukan satu pun. Sekarang, kultifator manusia di depannya dengan santai mengeluarkannya. Ini membuat Sihu memandang Zhuowen lebih tinggi. Tentu saja, dia juga lebih khawatir tentang Zhuowen di dalam hatinya. Dia sangat jelas bahwa sumber daya orang ini sangat melimpah, kekuatannya sangat hebat. Dia jelas memiliki latar belakang yang sangat kuat di belakangnya. Ketika Sihu melihat Zhuowen menyimpan pil pembersih roh, tatapannya sedikit kecewa. Namun, dia segera tersadar dan berkata dengan wajah penuh semangat, Yang mulia, orang rendahan ini pasti akan melakukannya dengan baik untuk Anda. Anda dapat tenang. Zhuowen menganggup dan berkata, Kalau begitu, pimpin jalan di depan. Sihu tampak bersemangat saat memimpin rombongan Zhuowen menaiki tangga batu di kaki gunung. Tangga batu ini menghadirkan warna hijau, berkilau dan tembus cahaya, seperti batu giyok, memancarkan cahaya yang sulit dilihat. Saat Zhuowen melangkah ke tangga batu, dia telah memasuki area gunung kematian terlarang. Pedangki yang padat dan kuat mengalir ke arah Zhuowen, mengebor titik akupunturnya dalam upaya untuk menembus Zhuowen. Zhuowen tidak terkejut. Ini bukan pertama kalinya dia melangkah di tangga batu ini. Ditambah dengan tubuh fisiknya yang kuat, pedangki ini benar-benar tidak dapat menyebabkan kerusakan padanya. Namun, Zhuowen sedikit mengernyit. Saat dia melihat Mei Ying dan yang lainnya melangkah ke tangga batu, mereka semua berseru kaget. Mei Ying dan Ying Jie masih baik-baik saja. Kultivasi mereka adalah yang terkuat di antara mereka, jadi wajar saja, mereka bisa menahan pedangki di sekitar mereka. Di sisi lain, Mei Su dan Lima Junior lainnya memiliki kultivasi terendah. Saat mereka berhadapan dengan pedangki, mereka langsung terombang ambing dan menderita luka serius. Zhuowen melambaikan lengan bajunya dan menggunakan cahaya misterius penciptaan mendalam. Cahaya putih yang menyala-nyala menyebar dengan Zhuowen sebagai pusatnya. Seketika, dengan Zhuowen sebagai pusatnya, cahaya putih membentuk batas padat yang menyelimuti Mei Su dan yang lainnya dalam radius 10 meter. Begitu batas itu muncul, pedangki yang menakutkan di sekitar mereka segera diblokir luar. Terima kasih, saudara Zhuow. Mei Su dan yang lainnya menenangkan diri. Tentu saja, mereka juga menyadari batas yang tiba-tiba muncul di sekitar mereka. Mereka segera menangkupkan tangan dan berterima kasih kepada Zhuowen. Si Hu, yang memimpin jalan di depan, juga berhenti. Dia melihat ke arah perbatasan di sekitar mereka dan menatap Zhuowen dengan lebih hormat. Dia bisa merasakan bahwa batasan yang baru saja dibuat Zhuowen sangat kuat. Dia bahkan ragu apakah dia bisa menembusnya jika dia menyerang dengan sekuat tenaga. Kemudian, kelompok itu melanjutkan perjalanan mereka. Tak lama kemudian, Si Hu memimpin kelompok itu ke daerah tempat Zhuowen baru saja berteleportasi ke Pegunungan Kematian Terlarang. Begitu Zhuowen memasuki area tersebut, dia melambaikan tangan kanannya dan memanggil beberapa cakram tulang binatang. Dia mulai menyimpulkan lintasan teleportasi aslinya. Kali ini, dia dengan cepat menemukan lintasan teleportasi aslinya. Lagi pula, dia baru saja memasuki domain surgawi pembantaian belum lama ini, jadi wajar saja jika dia menemukan lintasan teleportasi itu. Setelah menemukan lintasan teleportasi, Zhuowen mulai menyiapkan susunan teleportasi. Sekitar satu jam kemudian, Zhuowen selesai menyiapkan susunan teleportasi. Setelah dia melemparkan beberapa ribu kristal asal hukum surgawi ke dalam susunan teleportasi, susunan itu langsung memancarkan cahaya putih yang menyala-nyala. Di dalam susunan teleportasi, bahkan ada fluktuasi spasial yang kuat. Zhuowen memandang Mei Ying dan yang lainnya lalu berkata, Tuan Kota Mei Ying, Nona Mei Su. Susunan teleportasi sudah siap, kalian semua bisa masuk sekarang. 3415. Kakak Zuo, mengapa kau tidak memasuki susunan teleportasi? Setelah memasuki susunan teleportasi, Mei Su melihat bahwa Zhuowen tidak bergerak dan buru-buru bertanya. Begitu Mei Su mengatakan itu, Mei Ying, Ying Jie, dan yang lainnya tersadar dan menatap Zhuowen dengan bingung. Zhuowen menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, Semuanya, aku khawatir aku tidak bisa mengikuti kalian ke alam surgawi primitif. Mengapa, kakak Zuo, kamu juga dari alam surgawi primitif? Mengapa kamu tidak mengikuti kami? Mei Su bertanya dengan bingung. Tuan Abadi Zuo, apakah Anda ingin tinggal di alam surgawi pembantaian? Tempat ini tidak cocok untukmu. Jika kau mengikuti kami ke alam surgawi primitif, aku akan menggunakan kekuatan klan Ruba Ekor Sembilan untuk membalas kebaikanmu. Kata Mei Ying. Zhuowen menggelengkan kepalanya dan berkata, Alam surgawi primitif bukanlah kampung halamanku. Identitas asliku bukan dari klan Devoring. Klan Devoring hanyalah kloninganku. Tubuh asliku adalah manusia. Jadi, aku tidak bisa mengikutimu. Zhuowen menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Semuanya, jika ada kesempatan di masa depan, kita akan bertemu lagi. Mari kita berpisah di sini. Zhuowen mengibarkan bendera formasi dan susunan teleportasi memancarkan cahaya putih menyala yang menyelimuti semua orang. Zhuowen memperhatikan cahaya putih itu perlahan menghilang. Kemudian dia berbalik dan menatap Si Hu, yang masih mengikutinya. Dia melemparkan pil Dewaroh perdamaian agung kepada Si Hu. Terima kasih, tuanku. Mata Si Hu membelalak saat menerima pil pembersih roh. Ia berterima kasih kepada Zhuowen berulang kali dan sangat gembira. Si Hu, ku dengar pegunungan terlarang adalah satu-satunya jalan keluar dari alam surgawi pembantaian. Namun, saya pernah mencoba tempat ini sebelumnya dan saya hanya tahu kalau tempat ini mengarah ke alam surgawi primitif. Apakah tidak ada jalan keluar lain? Tanya Zhuowen acuh tak acuh. Si Hu dengan hati-hati menyimpan pil pembersih roh dan menatap Zhuowen. Setelah mengetahui bahwa Zhuowen adalah manusia, dia sudah tahu mengapa Zhuowen mengajukan pertanyaan itu. Dia menyeringai dan berkata, Tuan, Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi gunung kematian terlarang bukanlah satu-satunya jalan untuk meninggalkan alam surgawi pembantaian. Tebakanmu benar, gunung kematian terlarang adalah jalan keluar menuju alam surga sunyi yang agung. Aku tahu kau adalah manusia, dan tempat yang ingin kau tuju seharusnya adalah domain surgawi suanmi. Dan tempat lain yang ingin ku beritahukan kepadamu adalah pintu masuk ke lorong misterius yang mengarah ke domain surgawi suanmi. Mendengar ini, mata Zhuowen berbinar. Dia tahu bahwa ada lebih dari satu pintu keluar di domain surgawi pembantaian. Dia telah mempelajari tentang domain surgawi pembantaian dari Raja Hitam. Dia tahu bahwa domain surgawi ini adalah domain surgawi yang sangat misterius dan aneh antara domain surgawi yang sangat sunyi dan domain surgawi suanmi. Karena ada jalan keluar ke domain surgawi besar yang sunyi, pasti ada jalan keluar ke domain surgawi suanmi. Ketika Zhuowen melihat keraguan di wajah Si Hu, dia tahu bahwa orang ini menginginkan beberapa keuntungan. Zhuowen mengeluarkan pil ilahi roh perdamaian agung lagi dan berkata dengan acuh tak acuh, katakan padaku, dan pil ilahi ini milikmu. Ketika Si Hu melihat Zhuowen benar-benar mengeluarkan pil dewa roh perdamaian agung lainnya, matanya langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Pada saat yang sama, dia terkejut dengan kekayaan Zhuowen karena dapat mengeluarkan begitu banyak pil dewa dengan begitu mudahnya. Di arah yang berlawanan dengan gunung kematian terlarang, itu dapat dianggap sebagai perbatasan lain dari domain surgawi pembantaian. Di sana, ada sebuah danau yang luas dan tak terbatas. Kami menyebutnya Danau Gambar Mistik. Alasan mengapa danau ini memiliki nama seperti itu sepenuhnya karena para kultifator yang memasuki Danau Mistik Image akan menjumpai sosok manusia bayangan cermin yang persis sama dengannya. Ini adalah bagian aneh dari Mistik Image Lake. Bagian ini dapat sepenuhnya meniru semua kemampuan dan artefak ilahi para kultifator yang memasuki Mistik Image Lake. Dan kekuatan figur manusia cermin yang direplikasi itu bahkan lebih kuat daripada aslinya. Di domain surgawi pembantaian, tempat berkumpulnya kota ilahi matahari yang tenang pada dasarnya dipenuhi oleh para pembudidaya manusia. Banyak di antara mereka yang memilih menerobos masuk ke Danau Gambar Mistik agar dapat meninggalkan tempat ini, dengan harapan dapat kembali ke domain surgawi suami. Namun, para pembudidaya manusia yang menerobos masuk ke Danau Gambar Mistik itu semuanya musnah dan mati di Danau Gambar Mistik. Tempat itu bahkan lebih mengerikan daripada gunung kematian terlarang. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, Danau Bayangan Mistik akan menciptakan sosok manusia bayangan cermin yang bahkan lebih kuat darimu. Hasil akhir dari menerobos masuk adalah kematian. Pada titik ini, Si Hu menatap Zuo Wen dan menasihati Zuo Wen agar tidak gegabuh mencoba memasuki Danau Gambar Mistik. Dia juga telah menerima banyak manfaat dari Zuo Wen dan memiliki kesan yang baik tentang Zuo Wen. Meskipun dia tahu bahwa Zuo Wen sangat kuat, keinginan untuk melewati Danau Gambar Mistik bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan hanya dengan kekuatan. Tempat itu adalah tempat yang tidak dapat dipecahkan. Zuo Wen mengangguk. Meskipun Si Hu menasihati bahwa tempat itu bukanlah tempat yang baik, Zuo Wen tidak tergerak. Dia harus kembali ke Suanmi Heavenly Domain. Dia tidak hanya harus menemukan keberadaan Muceng Sui, tetapi keluarga Ryukanya masih berada di Suanmi Heavenly Domain. Selama bertahun-tahun, dia berkeliaran di dunia luar dan jarang kembali ke Ryuka. Dia bahkan tidak tahu bagaimana keadaan anggota keluarga Ryukanya. Kali ini di alam surgawi primitif, kekuatan Zuo Wen telah meningkat pesat. Selain itu, dunia besar sangat tersembunyi. Dia memutuskan bahwa setelah kembali ke domain surgawi Suanmi, dia akan membawa keluarga Ryukanya untuk tinggal di dunia besar. Dengan sumber daya dan fondasi di dunia besar, dia pasti bisa membangun keluarga Ryukanya menjadi kekuatan yang luar biasa kuat. Bagaimanapun, fondasinya telah jauh melampaui semua kekuatan kuat lainnya. Bahkan suku penyihir, suku nomor satu di domain surgawi primitif, tidak dapat dibandingkan dengan fondasi Zuo Wen saat ini. Selain itu, dia adalah ahli arai dan alkemis yang hebat. Selama dia masih ada, keluarga Ryukanya akan semakin makmur. Pada akhirnya, Zuo Wen memperoleh rute menuju Danau Gambar Misterius dari Si Hu dan meninggalkan pegunungan kematian terlarang. Si Hu menatap kepergian Zuo Wen dan menggelengkan kepalanya. Dia mendesah pelan dan berkata, Tuhan ini benar-benar keras kepala. Danau Gambar Misterius tidak dapat dipecahkan, tetapi dia masih ingin pergi. Saya benar-benar tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Akan tetapi, ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia memperoleh dua ramuan roh Harmoni Agung tanpa alasan, ekspresinya langsung menjadi jauh lebih ceria. Kali ini, dia mendapat tawaran yang sangat besar. Jika dia benar-benar memurnikan ramuan roh Harmoni Agung, kultifasinya akan meningkat pesat lagi. Kecepatan Zuo Wen sangat cepat. Dia mengendarai rolet ruang waktu dan maju dengan cepat. Hanya dalam dua hari, dia telah melintasi seluruh domain surgawi pembantaian dan tiba di perbatasan lain dari domain surgawi pembantaian yang disebutkan Si Hu. Domain surgawi pembantaian jauh lebih kecil daripada domain surgawi primitif dan domain surgawi suanmi. Oleh karena itu, dia tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk melintasi seluruh domain surgawi pembantaian. Zuo Wen menghentikan rolet ruang waktu. Pada saat yang sama, dia juga melihat di ujung depan sebuah danau yang sangat besar dengan ombak yang jernih dan berkilau muncul di depan matanya. Bentuk danau ini lonjong. Permukaan danau itu berkilauan dengan cahaya dingin, berkilauan, dan berkilauan. Sungguh luar biasa. Zuo Wen berhenti di tepi danau. Menatap air danau yang jernih dan sebening kristal di bawah kakinya, alisnya berkerut. Danau ini tidak berbeda dengan danau biasa. Dia bahkan tidak merasakan fluktuasi formasi susunan di sekitarnya. Kalau saja tidak diingatkan oleh Si Hu, dia pasti sudah curiga apakah danau ini adalah danau bayangan misterius atau bukan. Namun, tak lama kemudian, Zuo Wen menunjukkan ekspresi terkejut. Ia melihat sosok di danau yang memantulkan bayangannya. Sosok itu juga sedang menatapnya. Zuo Wen menemukan bahwa sepasang mata sosok di danau itu sebenarnya berwarna biru pucat. Itu sama sekali berbeda dari pupilnya yang hitam. 3.416 Memercikkan. Suara gemercik air tiba-tiba terdengar, dan sosok yang terpantul di air itu menyeringai jahat ke arah Zuo Wen, dan tanpa peringatan apapun, dia menyerang dengan cepat dan ganas. Sebuah tangan dengan cepat terjulur keluar dari air dan mencengkeram kaki Zuo Wen, bermaksud menarik Zuo Wen ke dalam danau. Reaksi Zuo Wen sangat cepat. Begitu sosok itu menyerang, dia sudah mundur. Yang mengejutkan Zuo Wen adalah saat dia mundur, dia tidak bisa melihat sosoknya sendiri. Lengan yang terjulur keluar dari air juga ikut roboh. Permukaan danau masih tenang. Ombaknya jernih dan berkilau, berkilauan dengan cahaya yang berkilauan. Zuo Wen sedikit mengernyit. Dia berhenti dan tampak tidak terlalu baik. Beberapa kali berikutnya, Zuo Wen mencoba berjalan ke tepi danau. Setiap kali, sosoknya akan terpantul di danau, dan setiap kali, sosok di danau itu akan menampakkan senyum sinis dan menyerang Zuo Wen dengan tegas. Suatu kali, reaksi Zuo Wen lebih lambat dan kaki kanannya langsung dicengkeram oleh sosok di danau. Sosok itu sangat kuat dan Zuo Wen hampir terseret ke dalam air. Untungnya, Zuo Wen menggunakan kekuatan waktu dan ruang tepat waktu untuk lolos dari jangkauan danau. Zuo Wen berdiri cukup jauh dari tepi danau dan tampak termenung. Setelah beberapa kali mencoba, Zuo Wen akhirnya menemukan pola danau gambar mistik. Selama sosok seseorang terpantul di permukaan air, danau bayangan misterius akan menghasilkan bayangan cermin seseorang. Sedangkan untuk sosok cermin ini, kekuatannya bahkan lebih luar biasa. Bahkan lebih kuat dari aslinya. Dia bisa menebak satu atau dua hal dari fakta bahwa dia hampir terseret ke danau oleh sosok di dalam air. Menurut Zuo, jika dia ingin melewati danau gambar mistik, dia harus mengalahkan bayangan cermin yang dihasilkan oleh danau gambar mistik. Klonnya mengolah tubuh suci pangu dan merupakan yang terkuat. Namun, di danau gambar mistik, bayangan cermin yang dihasilkan mungkin lebih kuat dari klonnya. Zuo Wen tidak berencana membiarkan klonnya bertarung. Saat memikirkan hal ini, dia memanggil tubuh aslinya, yaitu tubuh manusia dari dunia besar. Jubah putih tubuh sejati ras manusia berkibar bersama angin. Wajahnya menyunggingkan senyum ilmiah. Selain itu, basis kultivasinya juga mengalami kemajuan yang signifikan. Sejak ia berhasil menembus alam master surgawi, ditambah dengan sumber daya yang melimpah dari dunia luar, basis kultivasinya telah mencapai puncak alam master surgawi awal. Dia tidak jauh dari tahap tengah alam master surga. Meskipun kultivasi tubuh aslinya mungkin tidak terlalu tinggi, tubuh manusia aslinya telah berhasil mencapai dao dengan tubuh tanpa akar dao. Dapat dikatakan bahwa ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan demikian, kekuatan tempur tubuh utama benar-benar mencengangkan, jauh melampaui mereka yang berada di level yang sama. Ia dapat melawan seorang master kenaikan surga tingkat menengah, dan bahkan ada kemungkinan besar ia dapat mengalahkan seorang master kenaikan surga tingkat menengah. Untuk pertempuran di Mystic Image Lake kali ini, paling tepat untuk mengirimkan tubuh aslinya untuk mencobanya. Begitu tubuh utama tidak sebanding dengan tubuh utama, klon dapat campur tangan dengan paksa dan segera menyelamatkan tubuh utama. Ini juga berarti ada lapisan perlindungan tambahan. Tubuh utama ras manusia menganggup kepada klon tersebut, lalu berjalan selangkah demi selangkah menuju danau Mystic Image. Begitu ia mencapai tepian, ia tiba-tiba menghentakkan kaki kanannya dan langsung melompat ke udara, mendarat di tengah danau. Klon itu duduk bersila di tepi pantai dan melihat tubuh utama yang mengambang di udara di atas danau. Kemudian, dia melihat permukaan air di tengah danau. Sosok tubuh utama muncul di sana. Mata sosok itu masih biru tua, dan ada senyum aneh di wajahnya. Memercikkan. Tiba-tiba, sosok itu keluar dari air dan mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Dia dengan cepat menyapu ke arah tubuh utama di udara di atas tengah danau. Kekuatan yang mengerikan menyapu, dan cipratan air yang tak terhitung jumlahnya memercik ke segala arah, membentuk pilar air satu demi satu di udara. Pilar-pilar air ini melesat lurus ke langit seperti naga air. Percikan air yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah, membentuk kabut tipis di atas air. Tubuh utamanya mendengus dingin, dan sepasang mata ilusi besar muncul di belakangnya. Itu adalah mata naga obor yang telah dia gunakan. Mata naga obor sangat misterius, dan pupilnya memancarkan cahaya redup seolah dapat melihat menembus segalanya dan ilusi. Tubuh utama itu melangkah aneh di udara, lalu matanya berkedip. Ia menghentakkan kaki kanannya, dan kekuatan mengerikan mengguncang tanah saat ia menghentakkan kaki ke salah satu pilar air di bawah. Bang, bang, bang. Kekuatan kaki Zuawan sangat mengerikan, dan membawa kekuatan mengerikan dari Dao Surgawi. Pilar air langsung meledak, menyemburkan air yang menyilaukan. Wah. Pada saat yang sama, sesosok tiba-tiba keluar dari pilar air yang meledak dan meninju bagian belakang tubuh utama. Kekuatan tinju itu seperti pelangi, dan itu menakutkan seolah-olah dapat membelah langit dan bumi. Tubuh utamanya sudah siap, dia berbalik dan tiba-tiba menjentikkan kaki kanannya. Angin astral yang tak berujung menyapu keluar dengan kaki kanannya, dan itu sangat menakutkan. Wah. Tinju dan kaki saling beradu, dan riak-riak tak berujung meledak. Tubuh utama dan sosok itu tiba-tiba terpisah, dan keduanya mengeluarkan erangan teredam pada saat yang sama. Zuawan menstabilkan tubuhnya dan mulai dengan hati-hati mengamati sosok cermin di seberangnya. Sosok itu tingginya hampir sama dengan dirinya. Satu-satunya hal yang tidak ia pahami adalah seluruh tubuh sosok itu hitam pekat, dan raut wajahnya tidak terlihat. Seolah-olah sosok di depannya adalah bayangan. Suara mendesing. Sosok itu menghentakkan kakinya dan melancarkan serangan lain. Tubuh utamanya tidak menunjukkan kelemahan apapun dan juga terbang keluar. Tiba-tiba, keduanya bertarung lagi, dan riak-riak pertempuran yang mengerikan menyebar ke segala arah seperti kabut. Pertarungan antara keduanya sangat mengerikan. Ruang di atas danau itu saling bersilangan dan runtuh, dan pilar-pilar air terbang keluar dari danau satu demi satu, langsung ke langit seperti naga air. Itu sangat spektakuler. Si Doppel Ganger yang duduk bersila di tepi pantai tampak semakin serius. Dia menemukan bahwa tubuh utama secara bertahap ditekan oleh sosok itu. Metode serangan keduanya hampir identik, dan tidak ada perbedaan, tetapi kekuatan sosok itu jauh lebih kuat daripada tubuh utamanya. Ini tidak bisa terus berlanjut. Tubuh utamanya pasti akan kalah. Aku harus menarik tubuh utamanya terlebih dahulu. Si Doppel Ganger bergumam pada dirinya sendiri dan mulai berkomunikasi dengan tubuh utama, menyuruhnya pergi ke pantai terlebih dahulu. Si Doppel Ganger segera bertindak dan menariknya keluar dari jangkauan danau gambar misterius. Namun, Doppel Ganger itu tidak mendapat respons dari tubuh utama. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi aneh karena ia menemukan bahwa dalam proses pertarungan tubuh utama yang terus-menerus dengan sosok cermin, mata tubuh utama memperlihatkan ekspresi pencerahan. Melihat ekspresi pencerahan di mata tubuh utama, Si Doppel Ganger, yang awalnya ingin membujuk tubuh utama untuk kembali, berhenti. Dia tahu situasi tubuh utama. Kultivasi tubuh utama sudah berada pada puncak tahap awal master kenaikan surga, dan hanya setengah langkah lagi dari tahap tengah. Awalnya, dengan fondasi dunia besar yang kuat, bukan tidak mungkin untuk menggunakan sumber daya secara paksa guna mempromosikan badan utama dalam waktu singkat, tetapi akan ada efek samping yang sesuai, jadi badan utama secara alami tidak memilih metode ini. Badan utama sedang mencari semacam kesempatan, kesempatan untuk memahami. Dia sangat jelas bahwa selama dia dapat menemukan peluang ini, maka terobosan akan menjadi hal yang wajar. 3417 Meskipun tubuh aslinya terus-menerus ditekan oleh bayangan cermin, dia tidak terkalahkan. Sebaliknya, mata tubuh aslinya menjadi semakin tercerahkan. Setelah itu, aura tubuh aslinya berubah. Aura tubuh asli juga menjadi lebih kuat, seolah-olah dapat menerobos kapan saja. Wah! Tubuh aslinya terdorong ke belakang lagi. Darah mengalir dari sudut mulutnya, dan wajahnya sedikit pucat. Namun, bibir tubuh aslinya melengkung ke atas. Dia tersenyum, dan lengkungan bibirnya semakin lebar. Matanya menjadi sangat jernih, dan dipenuhi dengan semangat juang yang kuat. Sekali lagi, ia bertarung dengan bayangan cermin itu. Kali ini, tubuh aslinya tidak lagi dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sebaliknya, semakin dia bertarung, semakin berani dia. Aura di tubuhnya juga menjadi semakin ganas dan kuat. Ledakan. Tubuh aslinya tiba-tiba melancarkan pukulan. Seketika, petir yang mengerikan meledak, dan ledakan yang menusuk telinga terdengar. Adapun kekuatan pukulan ini, pukulan itu dilepaskan sepenuhnya. Pukulan itu benar-benar telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Bayangan cermin itu seperti mesin yang tidak mengenal rasa takut. Dia juga melancarkan pukulan, berniat untuk berhadapan langsung dengan tubuh aslinya. Dengan suara retakan yang keras, tangan kanan bayangan cermin itu hancur. Darah berceceran di mana-mana, dan dia dalam kondisi yang menyedihkan. Dia terus mundur. Aura tubuh aslinya menjadi semakin luas. Energi di tubuhnya terus meningkat, membentuk badai energi yang mengerikan dan rumit di atas kepalanya. Pada saat yang sama, kekuatan tubuh asli juga meningkat ke tingkat yang mengerikan. Tubuh asli melangkah maju dan mengejar bayangan cermin itu. Ia melancarkan pukulan, dan pukulan itu mendarat keras di dada bayangan cermin itu. Dada bayangan cermin itu langsung hancur. Darah menyembur keluar, dan tulang dadanya amruk. Dia tampak sangat menderita. Tubuh aslinya tidak membiarkan bayangan cermin itu lepas begitu saja. Dia melancarkan pukulan demi pukulan, dan kekuatan setiap pukulan itu sangat mengerikan. Pukulan itu dapat menghancurkan tubuh fisik apapun, dan sangat mengerikan hingga dapat menghancurkan langit dan bumi. Off! Tubuh asli akhirnya melancarkan pukulan, dan mendarat di punggung bayangan cermin. Kemudian, bayangan cermin itu menjerit dan meledak menjadi ketiadaan. Pada saat ini, aura tubuh aslinya telah mencapai puncaknya. Tubuhnya mengeluarkan suara berderak, seolah-olah banyak kacang saling bertabrakan. Akhirnya, auranya meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, dan energi dalam tubuhnya terus-menerus ditata ulang dan diubah. Ia sangat bersemangat. Klon yang duduk di tepi pantai perlahan membuka matanya. Ia melihat tubuh utama yang masih mengambang di udara di atas danau gambar misterius dan bergumam pada dirinya sendiri. Aku tidak pernah membayangkan bahwa tubuh utama benar-benar akan membuat terobosan di tengah pertempuran. Pertempuran di danau gambar misterius kali ini benar-benar menguntungkan tubuh utama. Namun tak lama kemudian, pandangan avatar itu tertarik ke pusat danau gambar misterius. Di tengah-tengah danau gambar mendalam, pusaran berputar kencang benar-benar muncul. Pusaran air ini sangat besar, dan di dalamnya gelap gulita. Kedalamannya tak tertandingi, dan mustahil untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Namun, tubuh utamanya yang melayang di atas danau, melihat kedalaman pusaran itu melalui mata naga obor. Di kedalamannya, dia melihat jalan keluar menuju domain surgawi pembantaian. Dia tahu bahwa jika dia memenangkan pertempuran di Mystic Image Lake kali ini, dia juga akan memenangkan hak untuk meninggalkan Slater Sky domain. Ngomong-ngomong soal itu, dia seharusnya menjadi kultifator pertama yang melewati danau gambar mendalam di domain surgawi pembantaian. Lagipula, Si Hu telah mengatakan bahwa tidak ada seorang pun kultifator manusia yang berhasil lulus ujian danau gambar mistik. Klon di tepi pantai berdiri dan melangkah maju ke sisi tubuh utama. Dia melihat ke bawah ke pusaran hitam di bawah dan berkata kepada tubuh utama, tubuh utama, kali ini sulit bagimu. Masuklah ke dunia besar terlebih dahulu. Serahkan sisanya padaku. Tubuh utamanya mengangguk. Dia baru saja menerobos dan sangat perlu untuk mengkonsolidasikan wilayahnya yang baru maju. Setelah tubuh utama memasuki dunia besar, klon itu ragu-ragu sejenak sebelum bergegas ke pusaran di bawah. Saat dia memasuki pusaran itu, penglihatan Zuawan menjadi gelap. Namun, dengan menggunakan pikiran ilahinya, dia dapat melihat bagian dalam pusaran air itu dengan jelas. Yang membuat Zuawan merasa aneh adalah pusaran itu mengaduk danau dengan sangat hebat, tetapi bagian dalam pusaran itu sangat sunyi. Terlebih lagi, melalui pikiran ilahinya, Zuawan menemukan bahwa sebenarnya ada tangga di dalam pusaran itu. Tangga ini ditempa dari batu biru. Permukaannya halus dan indah seperti batu giyok. Zuawan terus berjalan menuruni tangga. Saat dia turun, Zuawan melihat banyak mayat. Itu pasti mayat para kultifator yang gagal dalam ujian dan meninggal di danau bayangan mendalam. Setelah sekitar setengah hari, Zuawan keluar dari tangga dan tiba di ruang rahasia yang gelap. Di depan ruang rahasia, ada pohon perunggu. Zuawan sangat mengenal pohon perunggu ini. Ketika dia memasuki lorong misterius itu, dia berjalan di sepanjang jalan cahaya dan kegelapan. Di ujung jalan cahaya dan kegelapan itu terdapat sebuah pohon perunggu. Pada saat itu, dia mengandalkan kekuatan teleportasi pohon perunggu untuk akhirnya memindahkannya ke domain surgawi pembantaian. Pohon perunggu ini persis sama dengan yang dilihat Zuawan terakhir kali. Di tengah pohon terdapat pola darah seukuran telapak tangan. Pola darahnya sangat rumit dan mengeluarkan bau darah. Di bawah pola darah, ada tiga alur. Zuawan tahu bahwa alur ini adalah untuk kristal asal dao surgawi. Zuawan langsung mengeluarkan tiga kristal asal dao surgawi tingkat tertinggi dan meletakkannya di alur. Tiba-tiba, pola darah di pohon perunggu berputar cepat dan memancarkan cahaya berdarah yang intens. Cahaya berdarah itu menyebar dan membentuk pusaran berdarah yang menghisap Zuawan. Ketika Zuawan membuka matanya, dia berdiri di bawah pohon perunggu lain, dan di depannya ada jalan terang dan gelap yang sangat familiar. Di bawah jalan cahaya dan kegelapan terdapat sungai cahaya dan kegelapan yang berkelok-kelok. Melihat sungai cahaya dan kegelapan di bawah, Zuawan sangat marah hingga giginya gatel. Ketika pertama kali memasuki Slater Heavenly Domain, dia telah bertanya kepada saintes dari suku Phoenix. Kemudian, dia menemukan bahwa sungai cahaya dan kegelapan mengarah langsung ke prehistorik Heavenly Domain. Dan jalan cahaya dan kegelapan ini mengarah ke alam surgawi Suanmi. Saat itu, Raja Hitam sengaja menyesatkannya. Jika dia langsung memasuki sungai cahaya dan kegelapan, dia tidak perlu bersusah payah untuk memasuki domen surgawi pembantaian dan kemudian memasuki domen surgawi prasejarah melalui pegunungan kematian terlarang. Siapa yang tahu berapa banyak usaha dan waktu yang telah dihabiskan? Mendesah. Saya berharap Raja Hitam lebih dapat diandalkan kali ini. Suawan menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia melangkah ke jalan cahaya dan kegelapan dan bergegas menuju sumber jalan cahaya dan kegelapan. Ketika Suawan tiba di sumber jalan cahaya dan kegelapan, dia melihat seekor singa hitam besar yang sebesar gunung. Raja Hitam. Ketika Suawan melihat singa hitam itu, ekspresinya tidak terlihat begitu baik. Bahkan tidak bersahabat. Singa hitam itu juga melihat Suawan. Ia tersenyum nakal dan berkata, Oh, itu Suawan. Kebetulan sekali bertemu Anda di sini. Kamu benar-benar beruntung bisa keluar setelah memasuki Slater Heavenly Domain lagi. Sungguh mengejutkan, dan juga membuat saya sedikit sedih. Ketika singa hitam itu mengatakan ini, wajahnya penuh dengan kebencian. Suawan merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Kehilangan. Dengan siapa kamu bertaruh? Suawan menangkap celah dalam kata-kata Raja Hitam dan bertanya. Raja Hitam menepuk kepalanya dan berkata, Itu hanya taruhan dengan temanku. Aku bertaruh bahwa kau akan mati di Slater Heavenly Domain dan tidak akan bertahan selama 49 hari. Temanku bertaruh bahwa kau akan keluar hidup-hidup. Ku rasa kau tahu hasil akhirnya. Mata Suawan memancarkan cahaya hijau saat dia menatap Raja Hitam dengan tidak ramah. Orang ini benar-benar menggunakannya sebagai taruhan. Suawan sangat tidak senang. Namun, meskipun dia tidak senang, Raja Hitam sangat kuat. Aura di tubuhnya bahkan membuat Suawan gemetar ketakutan. 3418. Raja Hitam merasa malu. Ia menatap tatapan mata Suawan yang tidak bersahabat dan tertawa datar. Bukan aku yang menyarankan taruhan ini. Temankulah yang mendesakku untuk bertaruh. Apa yang bisa kulakukan? Suawan menatap Raja Hitam dengan curiga dan bertanya, Siapa temanmu? Suawan Chai tidak mau mendengarkan omong kosong Raja Hitam. Dia tahu betul bahwa Raja Hitam suka bertaruh. Taruhan ini pasti diajukan oleh orang ini terlebih dahulu. Namun, orang ini telah kalah dan menyalahkan semua kesalahan pada teman kambing hitamnya. Raja Hitam mengangkat bahu dan berkata, Aku tidak akan memberitahu orang tua itu. Dia memintaku untuk merahasiakannya. Aku tidak akan memberitahumu. Suawan tidak peduli. Dia bisa menebak bahwa yang disebut teman yang bertaruh dengan Raja Hitam seharusnya adalah tiga orang murni. Suawan berkata dengan tenang, Sekarang jangan halangi jalan. Aku harus meninggalkan tempat ini. Kirim aku kembali ke wilayah surgawi Suanmi. Apakah kau pikir aku mau menunggumu? Saya di sini untuk mengirimkan pesan kepada Anda. Tiga makhluk suci ingin kau pergi ke tempat penghubung surga sesegera mungkin. Dia ingin aku mengirimmu ke medan perang langit berbintang. Kau telah menyebabkan banyak masalah di wilayah surgawi yang tak ternoda. Untungnya, kebanyakan orang mengira kau mati bersamamu mi berambut hijau yang aneh itu. Sekarang kamu aman. Namun, jika kau kembali ke wilayah surgawi Suanmi dan muncul di hadapan semua orang, mantan musuhmu akan dengan mudah menyebarkan berita tentangmu ke Wulau dan pasukan lain di tempat penghubung surga. Mata Raja Hitam menjadi serius. Dia memperingatkan Suawan agar berhati-hati saat kembali ke wilayah surgawi Suanmi. Banyak praktisi di wilayah surgawi Suanmi tahu bahwa Suawan telah menggunakan nama samaran Longwen. Jika dia muncul di wilayah surgawi Suanmi sebagai Suawan, akan mudah menimbulkan kecurigaan. Maka seseorang pasti akan membocorkan rahasianya. Mendengar ini, Suawan terdiam. Dia merasakan hawa dingin di hatinya. Dia benar-benar tidak memikirkan hal ini. Sekarang setelah Raja Hitam mengingatkannya, dia berkeringat dingin. Melihat ekspresi ketakutan Suawan, Raja Hitam tampak sedikit bangga dan berkata, sepertinya kamu tidak memikirkan hal ini. Untungnya, aku sudah memberitahumu sebelumnya. Bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Suawan mengerutkan kening. Dia tidak peduli dengan ekspresi kesal Raja Hitam. Sebaliknya, dia mulai berpikir tentang bagaimana dia akan terus menyamar setelah kembali ke domen surga Suanmi. Selain itu, dia tidak bisa lagi menggunakan nama Longwen dan Suawan. Raja Hitam, terima kasih banyak. Teleportasikan aku ke alam surga Wisuanmi, kata Suawan dengan sungguh-sungguh. Bocah, apa kau mendengarkan aku? Tidakkah engkau ingin pergi ke tempat menuju surga untuk bertemu dengan orang-orang tua, tiga orang suci? Kau harus tahu bahwa kau telah menghancurkan kota Dewa Penyihir dan membunuh banyak ahli dari suku Penyihir. Kau bahkan membunuh Sein Master dari suku Penyihir. Begitu Wulau tahu bahwa kau baik-baik saja, sebagian besar kekuatan di alam surga Wiprimitif di tempat pengakses surga akan memasukkanmu ke dalam daftar orang yang dicari. Pada saat itu, kau akan benar-benar sengsara. Akan sulit bagi tiga makhluk murni untuk melindungimu. Dan mayat-mayat Penyihir leluhur lainnya pada dasarnya berada di tempat pengaksesan surga. Tidak ada gunanya bagimu untuk berkeliaran di domen surgawi Suanmi dan domen surgawi yang tidak ternoda sekarang. Raja Hitam menatapnya. Ia masih berusaha membujuk Zuawan, berharap Zuawan akan berubah pikiran. Saya masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan di alam surgawi Suanmi. Setelah menyelesaikan semua ini, saya tentu akan pergi ke tempat penghubung surga. Kata Zuawan dengan sungguh-sungguh. Melihat Zuawan begitu bertekad, Raja Hitam tidak berusaha membujuknya lagi. Ia berkata, karena kamu sudah memutuskan, aku tidak akan memaksamu. Baiklah, saya sudah menyampaikan pesan Anda. Selanjutnya, aku akan teleportasi kamu keluar terlebih dahulu. Ini masih medan perang langit berbintang. Kamu bebas pergi kemanapun yang kamu mau. Saat berbicara, Raja Hitam mengayunkan cakarnya. Aliran energi hitam menyembur keluar dan langsung membungkus Zuawan. Hai, tunggu, teleport aku ke wilayah Tuan Rumah Suanmi Heavenly Domain. Jangan terburu-buru. Zuawan berkata dengan tergesa-gesa. Sayangnya, Raja Hitam lebih cepat. Energi hitam itu membungkus Zuawan dan membawanya pergi dalam sekejap. Ah, apakah bocah nakal itu baru saja mengatakan sesuatu? Apakah dia ingin aku memindahkannya ke suatu daerah hinang? Setelah teleportasi, Raja Hitam menepuk kepalanya yang besar dengan cakarnya. Namun, tak lama kemudian, ia tertawa dan berkata pada dirinya sendiri, itu pasti ilusiku. Bagaimana mungkin aku salah? Haha. Langit berbintang yang kosong dan sepi terasa dingin dan hampa. Banyak sekali meteorit dan pecahan batu yang melayang-layang. Seberkas cahaya mendarat di sebuah meteorit berukuran sedang. Saat cahaya itu memudar, seorang pemuda ramping berpakaian hitam muncul. Zuawan berdiri di atas meteorit itu dan melihat sekeliling. Setelah memastikan bahwa ini memang langit berbintang di medan perang. Langit berbintang, wajahnya menjadi gelap. Dia tahu Raja Hitam tidak bisa diandalkan, tetapi dia tidak menyangka Raja Hitam akan begitu tidak bisa diandalkan. Ini adalah kedua kalinya Raja Hitam memindahkannya ke tempat lain. Berengsek. Bahkan jika aku mati di masa depan, aku tidak akan membiarkan Raja Hitam memindahkanku. Zuawan berpikir dalam hati. Setelah tenang, ia mengeluarkan peta langit berbintang. Setelah memastikan lokasinya saat ini, ia mengirimkan rolet ruang waktu dan terbang menuju perkemahan medan perang langit berbintang. Ketika Zuawan kembali ke perkemahan ras manusia di medan perang langit berbintang, dia segera menyadari bahwa suasana di perkemahan itu tidak benar. Sebagian besar pembudidaya di perkemahan itu sedang terburu-buru dan siap berangkat. Seolah-olah mereka sedang mempersiapkan diri untuk pertempuran yang akan datang. Ketika ia mendarat di perkemahan timur, situasinya menjadi lebih jelas. Terlebih lagi, saat Zuawan memasuki perkemahan, dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memindai seluruh perkemahan. Kekuatan spiritual Zuawan kini sangat kuat. Bahkan telah melampaui para ahli puncak dari Master Pencapai Langit. Ketika dia memindai dengan kekuatan spiritualnya, keempat Daolord benar-benar tidak dapat mendeteksinya. Lagi pula, kualitas kekuatan spiritual mereka tidak berada pada level yang sama. Dia menyadari bahwa di antara keempat Daolord yang menjaga perkemahan, Daolord Timur, Tan Singhua, tidak berada di perkemahan timur. Tiga Daolord lainnya hadir, tetapi mereka tampak tidak terlalu baik. Mata Zuawan menunjukkan ekspresi aneh. Dia merasa semakin bingung. Apakah keempat Daolord mengalami masalah? Di antara keempat Daolord, Zuawan paling menyukai Daolord Timur, Tan Singhua. Zuawan tidak menyukai tiga Daolord lainnya. Lagi pula, ketika dia diminta menyerahkan pasukan ras asing, hanya Daolord Timur, Tan Singhua, yang berdiri dan menentang sisanya. Zuawan menyamar sebagai pria parubaya yang tampak garang dan memasuki perkemahan timur. Dia tidak terlalu menarik perhatian. Mendesah. Sayang sekali Daolord Tan jatuh begitu saja. Kematiannya tidak sepadan. Daolord Tan seharusnya mati dalam perang melawan ras asing. Dia mati di tangan rasnya sendiri begitu saja. Kematiannya tidak sepadan. Petik dua petik dua. Begitu Zuawan mendarat di perkemahan timur, dia mendengar orang-orang Mendesah dan berbicara di sampingnya. Isi pembicaraan itu langsung membuat pupil mata Zuawan mengecil. Gelombang kemarahan muncul di hatinya. 3419. Rekan-rekan Taois, apa yang terjadi dengan Master Daolord Tan? Saya melihatnya hidup dan sehat beberapa waktu lalu. Bagaimana dia meninggal? Zuawan berdiri di depan dua orang yang sedang berbicara tentang Tan Singhua dan bertanya dengan tatapan tulus. Mereka berdua pastilah kultifator dari kam luar angkasa timur. Salah satu dari mereka sudah agak tua, berusia empat puluhan. Ia berjanggut dan tampak sangat kasar. Yang satunya adalah seorang kultifator muda, berusia dua puluhan. Dia berkulit putih bersih dan memiliki aura seorang sarjana. Keduanya menatap Zuawan dengan waspada. Pria parubaya itu memasang ekspresi aneh di wajahnya saat berkata, Temanku, apakah kau tidak tahu? Kematian Master Sekte Tan telah menyebar seperti api di kam luar angkasa. Bagaimana mungkin kalian tidak tahu? Zuawan menjelaskan, saya berada di tempat berbahaya di medan perang luar angkasa beberapa waktu lalu dan terjebak selama beberapa saat. Saya baru saja keluar baru-baru ini. Ketika saya kembali ke kam luar angkasa, saya mendengar kalian berdua berbicara tentang Master Sekte Tan. Saya penasaran, jadi saya ingin bertanya lebih detail. Sambil berbicara, Zuawan memberi mereka berdua beberapa kristal asal jalur surgawi bermutu tinggi. Setelah mereka berdua menerima kristal asal jalan surgawi, ekspresi mereka menjadi rileks. Mereka saling memandang. Pria parubaya itu menganggup dan berkata, Karena kamu begitu tulus, aku akan memberitahumu. Ini bukan rahasia lagi. Sekarang, keempat Space Camp mengetahuinya. Masalah ini berawal dari pemimpin Sekte Mayat Yin 10 tertinggi, Sakyamuni. Kemudian, lelaki parubaya itu mulai berbicara. Zuawan mendengarkan dengan tenang. Namun, semakin lama ia mendengarkan, semakin muram ekspresinya. Dari penuturan pria parubaya itu, Zuawan akhirnya mengerti apa yang terjadi di wilayah tuan rumah. Ia juga tahu mengapa Tan Singhua meninggal. Dan semuanya berawal dari Sekte Yin Kors 10 tertinggi di wilayah tuan rumah. Pemimpin Sekte sebelumnya dari Sekte Mayat Yin 10 Puncak, Sengki Yin, tiba-tiba meninggal tidak lama setelah Zuawan meninggalkan wilayah langit Suanmi. Sebagai murid langsung Sengki Yin, Sakyamuni mengambil alih sebagai pemimpin Sekte baru dari Sekte Mayat Yin 10 Puncak. Setelah Sakyamuni menjadi pemimpin Sekte yang baru, Sekte Yin Mayat 10 tertinggi menjadi sangat damai. Namun, dalam dua bulan terakhir, Indra tiba-tiba menerapkan strategi yang dahsyat. Ia memimpin pasukan Sekte Mayat Yin dari 10 Ekstrim untuk menyerang pasukan Istana Dao dari wilayah tuan rumah, gunung bintang jatuh, istana void, dan kuil pengejar matahari. Para pemimpin Sekte dari ketiga kekuatan Istana Dao ini semuanya ditangkap oleh Sakyamuni. Dan setelah Indra menggunakan metode dahsyat untuk mengalahkan ketiga kekuatan setingkat Istana Dao ini, seluruh domen Surgawi Suanmi pun terguncang. Ada aturan tidak tertulis antara faksi-faksi Istana Dao, yang menyatakan bahwa mereka tidak diperbolehkan menyerang wilayah satu sama lain dan memulai perang. Bagaimanapun, pasukan Istana Dao adalah simbol dari setiap domen sila. Mereka memiliki fondasi yang dalam, dan begitu perang pecah, dampaknya akan sangat mengerikan. Itu akan melibatkan banyak kekuatan kecil dan menengah lainnya. Begitu salah satu faksi Istana Dao memulai perang dengan cara apapun, faksi Istana Dao lainnya akan bergabung untuk menekan mereka. Awalnya, Scarlet Mountain Manor, Falling Star Mountain Manor, Sun Chasing Temple, dan Void Palace telah membentuk aliansi ketika Sekte Yin Kors 10 Ekstrimitas memulai perang. Tetapi yang lebih menakutkan adalah bahwa Master Sekte baru dari 10 Sekte Mayat Yin tertinggi, Sakyamuni, sangat kuat, jauh melampaui Master Sekte dari empat Istana Dao lainnya. Dari empat penguasa Sekte besar Istana Dao, hanya penguasa Sekte dari Vila Gunung Scarlet yang berhasil melarikan diri. Tiga penguasa Sekte lainnya terluka parah dan ditangkap hidup-hidup. Selain itu, yang lebih mengejutkan adalah bahwa Sekte Mayat Yin 10 Ekstrim telah menggunakan sesuatu yang disebut Bunga Orang Mati. Bila bunga orang mati ditanam di tubuh seorang kultifator, bunga itu dapat langsung menyerap seluruh masa kultifasi sang kultifator dan mekar menjadi bunga yang cemerlang. Para pembudidaya Sekte Mayat Yin 10 Ekstrimitas dapat maju dengan cepat dengan menyerap bunga orang mati. Berkat benda yang menantang surga ini, para kultifator Sekte Mayat Yin 10 Ekstrimitas umumnya lebih kuat daripada Istana Dao lainnya. Bahkan jika keempat Istana Dao lainnya bergabung, mereka tetap akan dihancurkan oleh Sekte Mayat Yin 10 Ekstrimitas. Yang membuat semua orang semakin marah adalah bahwa setelah Sekte Mayat Yin 10 Ekstrimitas mengambil alih Gunung Bintang Jatuh, Istana Void, dan Kuil Pengejar Matahari, para kultifator dari tiga vaksi besar semuanya digunakan untuk menanam bunga orang mati. Hampir tidak ada yang selamat. Setelah pasukan pemimpin Sekte Scarlet Mountain Villa dikalahkan, ia melarikan diri kembali ke Scarlet Mountain Villa dan mengaktifkan susunan pelindung Sekte. Ia juga memberitahu Master Sekte Timur, Tan Singhua, tentang apa yang terjadi di wilayah Tuan Rumah. Tan Singhua adalah Master Sekte Timur dan juga penguasa wilayah Tuan Rumah. Sekarang setelah hal besar seperti itu terjadi di wilayah Tuan Rumah, Tan Singhua tentu saja tidak bisa tinggal diam. Dia memimpin tim elit ke wilayah Tuan Rumah dan menuju ke Sekte Mayat Yin 10 Ekstrimitas. Ketika berbagai golongan di wilayah Tuan Rumah melihat Tan Singhua secara langsung mengambil tindakan, mereka semua dipenuhi dengan harapan. Mereka merasa bahwa jika Tan Singhua mengambil tindakan, Sakyamuni dari Sekte Mayat Yin 10 Ekstrimitas pasti akan dikalahkan. Bahkan pemimpin Sekte Scarlet Mountain Villa pun dipenuhi dengan harapan. Seperti orang lain, dia berpikir bahwa sekuat apapun Sakyamuni, dia pasti akan kalah jika Tan Singhua mengambil tindakan. Bagaimanapun, Tan Singhua adalah seorang ahli tingkat menengah yang mencapai langit. Kekuatannya tak tertandingi dan jauh melampaui semua kultifator di wilayah Tuan Rumah. Namun, pertarungan antara Tan Singhua dan Sakyamuni mengejutkan semua orang. Sakyamuni hanya menggunakan tiga jurus untuk melukai Tan Singhua dengan parah. Tubuhnya hancur, dan tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Setelah itu, dia dibawa pergi oleh Sakyamuni. Meskipun tidak seorang pun benar-benar melihat Tan Singhua jatuh, semua orang tahu bahwa Tan Singhua pasti akan mati jika ia jatuh ke tangan Sakyamuni. Itu Sakyamuni. Mata Zhuawan menyipit. Dia merasa tidak percaya. Bagaimana kekuatan Nati Sifa meningkat begitu cepat? Apakah karena bunga orang mati? Wajah Zhuawan berubah jelek. Ketika dia menemukan bunga orang mati di ruang bawah tanah Sekte Mayat 10 Ekstremitas, dia tahu bahwa bunga orang mati itu pasti akan menjadi bencana di masa depan. Oleh karena itu, dia menghancurkan semua bunga orang mati di ruang bawah tanah. Namun, dia meninggalkan bunga orang mati dan kemudian memberikannya kepada pemimpin aliansi Abadi Pildao, Ji Wuming. Namun, justru karena itulah Ji Wuming menghabiskan banyak uang untuk menyewa Blood Prison Assassins untuk membunuhnya. Kemudian, ia mengetahui bahwa bunga orang mati itu diteliti oleh Ji Wuming. Orang ini bersekongkol dengan Sekte Mayat Yin 10 Ekstremitas. Setelah mengetahui bahwa Zhuawan telah menghancurkan sebagian besar bunga orang mati, Ji Wuming membunuh Zhuawan untuk membungkamnya. Zhuawan sangat yakin bahwa dia telah menghancurkan semua bunga orang mati di Sekte Mayat Yin 10 Ekstremitas. Namun, bunga orang mati telah muncul di Sekte Mayat Yin 10 Ekstremitas. Dia tahu bahwa semua ini ada hubungannya dengan Ji Wuming. Lagi pula, dia telah meninggalkan bunga orang mati agar Ji Wuming dapat menilai dan mengungkap perbuatan jahat Sekte Yin Kors 10 Ekstremitas. Sekarang, tampaknya Ji Wuming telah mengembalikan bunga orang mati ke Sekte Mayat Yin 10 Ekstremitas. Zhuawan sedikit kesal. Ketika dia kembali ke aliansi Abadi Forma Sipil, dia telah membunuh Ji Wuming. Dia tidak memikirkan bunga orang mati yang telah dia berikan kepada Ji Wuming. Jika dia memikirkannya, dia akan bertanya kepada Ji Wuming tentang keberadaan bunga orang mati. Pada saat itu, dia bisa mengikuti petunjuk ke Sekte Mayat Yin 10 Ekstremitas dan menghancurkan bunga orang mati sepenuhnya. Kalau begitu, serangkaian hal merepotkan ini tidak akan terjadi. Rekan Taois, apakah Anda baik-baik saja? Tria parubaya itu melihat Zhuawan dalam keadaan linglung dan tak dapat menahan diri untuk mengingatkannya. Zhuawan kembali sadar. Ia menangkupkan tinjunya ke arah pria parubaya itu dan berkata, Terima kasih telah menceritakan banyak hal kepadaku, Rekan Taois. Saya masih punya satu pertanyaan. 3420. Master Sekte Tan telah gugur. Apakah tiga Master Sekte lainnya tidak mengambil tindakan apapun? Tindakan Nati Sifa telah mengganggu keseimbangan antara berbagai wilayah sila. Mereka harus dihukum, kata Zhuawan dengan suara rendah. Mendesah. Nati Sifa terlalu kuat. Dia mengalahkan Master Sekte Tan dalam tiga gerakan. Dia diduga sebagai Master Tongtian tahap akhir. Tiga Master Sekte lainnya ragu-ragu. Lagi pula, Sakra itu telah mengatakan bahwa dia awalnya adalah seorang kultifator dari wilayah tuan rumah dan hanya akan menargetkan wilayah tuan rumah. Dia tidak akan menyentuh wilayah Dao lainnya. Itulah sebabnya ketiga Master Dao itu belum bergerak sampai sekarang. Mata pria parubaya itu dipenuhi amarah. Dia sangat tidak puas dengan tindakan tiga Master Sekte. Ekspresi Zhuawan tidak bagus. Keempat Master Sekte seharusnya berada di pihak yang sama. Sekarang setelah Tan Singhua jatuh, wilayah sila timur telah diganggu oleh sekte mayat yin 10 tertinggi, dan mereka telah menyebarkan hal-hal jahat seperti bunga mati. Jika sekte mayat yin 10 tertinggi terus berkembang, tentu saja akan mengancam daerah sila yang lain. Mengenai janji yang dibuat oleh Sakyamuni, Zhuawan merasa itu tidak ada bedanya dengan kentut. Meskipun Zhuawan membenci tindakan ketiga Master Sekte, dia tidak berniat mencarinya. Identitasnya sangat sensitif sekarang. Jika dia terbongkar, itu akan sangat merepotkan. Sekarang setelah mendengar tentang situasi di wilayah tuan rumah, Zhuawan sangat khawatir Ryuka akan terlibat. Oleh karena itu, ia hanya ingin segera kembali ke wilayah tuan rumah sesegera mungkin. Terima kasih, temanku. Zhuawan menangkupkan kedua tangannya dan mengucapkan terima kasih kepada pria paruh bayi itu. Kemudian, ia bergegas menuju susunan teleportasi Kam Kosmik Timur. Ketika Zhuawan tiba di susunan teleportasi ke wilayah tuan rumah, dia menemukan bahwa susunan teleportasi ke wilayah Sila Timur telah diblokir. Mengapa Anda menutup susunan teleportasi ke wilayah Hos? Sekte kita masih berada di wilayah tuan rumah. Sekte itu sedang diserang oleh Sekte Mayat Yin 10 tertinggi. Kita harus segera kembali untuk membantu. Ya, mengapa kau menutup susunan teleportasi? Kau tidak punya hak. Perkemahan Kosmik Timur milik Master Sekte Tan, bukan kau. Buka susunan teleportasi dan biarkan kami pergi. Petik 2. Petik 2. Banyak kultifator berkumpul di susunan teleportasi. Para kultifator ini telah mendengar tentang apa yang terjadi di wilayah tuan rumah dan ingin kembali ke sekte masing-masing. Lagi pula, di dalam sekte itu ada saudara-saudara senior dan junior, saudara-saudara, guru-guru, murid-murid, dan orang-orang dekat lainnya. Bagaimana mereka bisa duduk diam ketika sesuatu yang begitu besar terjadi di wilayah tuan rumah? Mereka semua meminta untuk kembali. Ketiga kultifator yang menjaga formasi teleportasi itu semuanya memasang ekspresi getir di wajah mereka. Mereka buru-buru menghibur mereka, semuanya, harap tenang. Ini perintah dari ketiga daolor. Tidak seorang pun diizinkan meninggalkan perkemahan. Bagaimanapun, pasukan ras alien masih bisa menyerbu. Kam luar angkasa timur adalah lokasi strategis yang sangat penting. Tidak bisa dibiarkan kosong. Penjelasan ketiga orang penggarap itu sontak menyulut amarah masa. Sialan, saudara-saudari dan keluarga kami semua berada di wilayah tuan rumah. Anda menghalangi kami untuk kembali, dan Anda menyuruh kami untuk tetap di sini dan berjaga-jaga terhadap para penyerbu. Beraninya Anda mengatakan hal seperti itu. Saya tidak peduli dengan pasukan non-manusia. Sekteku dalam masalah besar, dan kau ingin aku terus menjaga di sini. Persetan dengan adikmu, apakah kau benar-benar ingin aku mengutuk leluhurmu? Petik 2. Petik 2. Kemarahan semua orang pun memuncak. Beberapa dari mereka bahkan mengeluarkan aura kuat mereka, ingin menyerang dan mendorong tiga kultifator yang menjaga formasi teleportasi itu menjauh. Meskipun ketiga kultifator itu tidak lemah, terlalu banyak kultifator yang berkumpul di luar susunan teleportasi. Tidak sedikit kultifator yang kuat di antara mereka. Ketiga kultifator itu dengan cepat dikalahkan dan meninggalkan susunan teleportasi dengan kepala dan wajah mereka tertutup tanah. Formasi teleportasi ini disegel oleh kekuatan penyegel. Siapa Master Dao Formasi di sini? Hancurkan kekuatan penyegel pada formasi teleportasi ini. Kerumunan orang itu bergegas ke formasi teleportasi tetapi dengan cepat dihalangi oleh kekuatan penyegel. Ekspresi semua orang tidak menyenangkan. Di antara mereka, ada beberapa kultifator yang ahli dalam formasi. Setelah para kultifator ini mengamati kekuatan penyegelan, ekspresi mereka berubah menjadi jelek. Ini karena mereka menyadari bahwa kekuatan penyegelan berada pada level kenaikan surga. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkannya sama sekali. Brengsek, itu pasti Dao Master Formasi Tingkat Kenaikan Surga yang dikirim oleh Dao Lord lain untuk menyiapkan kekuatan penyegel ini di sekitar formasi teleportasi. Sialan! Kerumunan itu tertekan. Dengan formasi teleportasi yang tersegel, peluang mereka untuk meninggalkan kam luar angkasa timur dan menuju wilayah Dao Lord Timur menjadi tipis. Huff! Siapa yang mengizinkan kalian berkumpul di sini? Kalian semua, bubar! Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dan menarik perhatian semua orang. Suatu sosok melintas dari perkemahan luar angkasa utara ke dekat perkemahan luar angkasa timur dan muncul di atas kerumunan dalam sekejap. Pria setengah bayak kekar itu mengenakan jubah kuning muda. Matanya penuh dengan kesombongan. Itu adalah Dao Lord Utara, Yao Jianyuan. Kerumunan itu segera menyadari keberadaan pria paru bayak itu dan mengenali identitasnya. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Zuawan yang berada di antara kerumunan itu menatap Yao Jianyuan dengan ekspresi muram. Dia bisa merasakan niat membunuh dari Yao Jianyuan. Aku sudah memberitahu dua Dao Lord lainnya bahwa kami akan mengurus masalah di wilayah Dao Lord Timur. Namun, kalian berkumpul di sini untuk membuat masalah. Apakah kalian meremehkan kami para Dao Lord? Sekarang, kembalilah ke posisi kalian. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Yao Jianyuan berkata dengan dingin. Aura seorang master kenaikan surga di tahap menengah tiba-tiba meletus dan menyebar di sekitar formasi teleportasi seperti gelombang pasang. Para kultifator yang berkumpul di sekitar formasi teleportasi merasakan aura mengerikan Yao Jianyuan dan mundur. Dia adalah seorang elit di tahap menengah Heaven Ascension Master dan seorang Dao Lord. Dia bukanlah seseorang yang bisa mereka lawan. Terus terang saja, di mata Yao Jianyuan, mereka hanyalah semut. Dao Lord Yao, kau terus mengatakan bahwa kau akan mengurus masalah di wilayah Dao Lord Timur. Namun, kau belum melakukan apapun. Sekarang, Anda bahkan menghalangi kami meninggalkan kam luar angkasa timur. Apakah ada logika dalam hal ini? Lagipula, kami bebas memasuki kam luar angkasa timur. Sekarang setelah Anda membatasi kebebasan kami, bukankah Anda melanggar aturan kam luar angkasa? Seseorang di antara kerumunan itu membalas. Huff, pasukan suku asing dapat menyerang kapan saja. Jika Anda pergi dan pasukan suku asing menyerbu, seluruh kam luar angkasa dapat dihancurkan. Siapa yang akan bertanggung jawab atas ini? Aku Dao Lord. Tentu saja, aku harus bertanggung jawab atas perkemahan luar angkasa. Kata Yao Jianyuan dingin. Haha, ketika pasukan suku asing menyerbu, kamu juga tidak berbuat banyak. Sebaliknya, kamu ingin menyerah. Jika bukan karena Tuan Zuo, kam luar angkasa akan hancur. Semua ini karena Master Zuo sehingga kam luar angkasa terselamatkan. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Jika Master Zuo atau Dao Lord Tan tidak mengizinkan kami pergi, kami akan patuh. Namun, Anda tidak memiliki hak untuk melakukan itu.